Intro Haleluya, shalom Indonesia Shalom juga Israel Shalom Indonesia Apa yang terjadi belakangan ini di Yerusalem bro? Di Yerusalem, wow, ada satu-dua hari yang lalu ada serangan teror di Yerusalem Mungkin lagi rame di Indonesia Ada serangan teror, satu orang Palestina dari tepi barat Dia datang ke gerbang Damascus Dia coba tusuk seorang Yahudi Ortodox Dan ada videonya, nanti kita bisa lihat Dia coba tusuk kemudian Setelah tusuk, orang Yahudi dia coba tusuk Serdado, lalu Serdado, Israel tembak dia Dan se-teroris itu tewas Dia mati Dan I don't know, mungkin lagi Apalagi rame di Indonesia tentang cerita itu Atau di luar negeri, atau belum sampai I don't know Ya Di Indonesia mungkin kurang rame Tapi di berita Sangat rame ya Kita baca di berita Dan berita apa? Itu yang menarik buat saya Apa mereka menarik berita? Karena Saya tahu di Eropa Ada banyak contohnya channel Atau web yang mereka Mereka coba putar ceritanya Seperti selalu Oke Ada videonya ya Yang kejadian yang baru Bisa 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 lihat Mau lihat? Silahkan Oke ini dia Jadi yang sekarang lewat Sama jeans dan kaos putih Itu terusnya Kamu bisa lewat Dan di belakangnya ada Yaudi Ortodox Yang ini? Yang ini kan? Ya 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 Dia sekarang coba lewat Ya Di putih merah Eh putih hitam Oke ini dia Kemudian Tusuk 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 Dan Kamu bisa lihat Semua Itu 27 detik Dia coba tusuk Coba tusuk Kemudian coba tusuk lagi Dan ditembak Waduh Ada polisi disitu ya Rupanya ya Itu polisi Polisi tentara Israel Itu satu unit Namanya Mishmaragul Itu setengah polisi Setengah tentara Dan Mereka Selalu berada di Jerusalem Dan Situasi seperti itu Sangat bahaya Karena Kita tahu dari sejarah Mungkin dia ditembak Tapi Sejarah sudah bukti Kadang-kadang Kalau serangan teror terjadi Mungkin itu belum selesai Karena oke Terorisnya jatuh Tapi mungkin dia punya bom Di bawah Baju Kalian Dulu ada banyak Cerekaan yang Mereka Coba tembak Atau Bikin seaktif teror Tapi kemudian Setelah Dineutralize Atau Ditengkap oleh polisi Baru dia nyelabong Jadi juga harus hati-hati Dan cek Kalau dia bersih Di belakang bajunya Atau tidak Atau yang lainnya Itu sedih sekali Unfortunately Sayang Namanya Terberi kebincian Tanpa Terpahalasan Dan What can I do What can we do Apa yang kita bisa lakukan Semoga Semoga Terakhir Buat semua ya Iya Tapi sekarang Sudah aman ya Di Yerusalem Ya bro Ya Masalahnya Aktif-aktif Seperti itu Juga hancur nama Buat orang Arab Yang ada disini Karena Kemudian kita langsung Pekir orang Arab Mereka Begini Begitu Dan bukan Kebanyakan dari mereka Sama seperti saya Dan Kasdi Dan semua Mau hidup saja Tapi kalau Acting seperti itu Nanti Bikin Buat mereka nama jelek Dan sayang Sayang Betul sayang Kita lanjut Dengan Dhani Ya Dhani Silahkan bro Dhani Assalamualaikum Dhani Dia ini adalah Islam Nanti mungkin bertanya Dengan versi dia Silahkan Ya terima kasih ya Ya salam Kepada bro Ataupun master Geva Dan Odet Masim Khahmure Masim Khahmure Ada Mau saya tanyakan Tentang Agak keras sedikit Agak keras sedikit Suaranya Supaya bisa Kedengeran dengan baik Ini Kedengeran enggak Oke Halo Ayo lanjut Cukup jelas Sudah Sudah Jadi Oke Sebagaimana yang dipaparkan Oleh Amore Odet tadi Tentang Kekerasan Tindakan Kekerasan Tindakan brutal Yang dipaparkan Salah satunya Adalah Suku Badui Itu yang saya dengar Kalau salah Nanti tolong Diluruskan Yang mau saya tanyakan Apakah Kekerasan itu Terjadi Di Bani Israel Dikarenakan Faktor Agama Atau Faktor Genetik Di dalam Diri manusia Khususnya Pada Suku Badui Karena apa Saya tanyakan Demikian Karena Kalau Di Indonesia Kita Enggak usah Ke Indonesia Apakah di Israel juga Pertanyaan kedua Apakah di Israel juga Ada Orang-orang Di Iban Israel Itu Melakukan Penggiringan Untuk Membenci Islam Atau Istilahnya Islam Fobia Di Iban Israel Terima kasih Apakah Dia tanya begini Apakah Dari orang Israel Punya cara pikiran Atau Jahat Tentang Orang Muslim Apakah orang Yahudi Punya cara Pikiran jahat Tentang Muslim Atau Punci orang Muslim Atau Sesuatu Seperti ini Dari sebelah saya Saya bisa jawab Tidak Orang Israel Tidak Binci orang Muslim Sebaliknya Mungkin Saya pikir Israel Salah satu Negeri Yang bukan Negeri bukan Muslim Tapi paling Menghormat Muslim Karena Banyak Negeri di Eropa Masjid mereka Bisa Masjid mereka Tidak bisa Teriak-teriak Dan disini Boleh Disini Israel Kasih kepada Muslim Tempat yang Tersuci Buat mereka Elakza Untuk Bukan 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 Nanya itu Pemerinti Israel Membayar Gaji Kepada Hatim Hatim Di Masjid Gaji Mereka Mereka Dapat Dari Pemerintah Israel Israel Bebas Jadi Sebenarnya Israel Sangat Menghormati Agama Islam Apapun Kadang-kadang Agama Yahudi Dan Agama Muslim Mungkin Punya Sedikit Cara Pikiran Beda Kadang Ada Konflik Bukan Konflik Fisik Konflik Dengan Konsep Atau Cara Pikiran Tapi Memang Pemerintah Israel Sangat Menghormati Agama Islam Dan Orang Bedouin Dan Orang Arab Dan Seperti Odet Katakan Tadi Orang Arab Di Pemerintah Israel Skerang Orang Bedouin Di Muslim Di Pemerintah Israel Skerang Banyak Hakim Hakim Dan Doktor Doktor Mereka Orang Muslim Skerang Jadi Memang Bicini Orang Muslim Dan Orang Israel Sama Orang Yahudi Dan Orang Muslim Sama Oke Oke dan ada penjelasan sedikit Dany sebelum kita berpindah ke teman lain Boleh saya pertanyaan gak Oke Satu lagi ya bro ya Singkat aja Singkat Singkat Supaya nanti dimengerti dengan jelasan Ya Berarti Kekerasan yang terjadi Di Israel Sebagaimana Yang Dividiokan Tadi Itu kan Bukan Mencerminkan Agama Tetapi Lebih Mencerminkan Kepada Kutu Baru Baru Maksudnya Maksudnya Tadi sama Keras Maksudnya sama Video yang tadi Sangat teror Yang awal Yang kita mulai Dengan awal Sesini Sekarang Gerti Nah Sebaliknya Kebanyak Dari serdado-serdado Yang ada Di Jerusalem Yang tembak juga Orang Palestina Ada bagian mereka Muslim Arab Yang mereka Di tentara Israel Di polisi Israel Dan beberapa minggu Yang lalu Ada Gera Permisi Kamu harus jawab Begitu Serdado itu Mereka Tidak tembak Orang Islam Mereka Tembak Orang Teroris Kaya itu Betul Mereka Tidak peduli Kalau agamnya Islam Atau agamnya Yahudi Karena dia Orang teroris Bukan Karena dia Islam Betul Dan beberapa minggu Lalu ada Serangan teror Yang Atas polisi Dan polisi Ini orang Arab Muslim Dan dia dibunuh Dia dibunuh Gara-gara Teror Jadi Kami tidak Lihat agama Kami Orang Polisi Tidak Yang Ini saya Selalu bilang Ini perang media Cara Perang Dan Melancurkan Nama Israel Bukan cara Perang konvensional Itu cara media Dan saya yakin Kalau kita Sekarang Akan buka Kita belum buka El Jazeera Hari ini Tapi saya yakin Kalau kita akan Buka El Jazeera Kalau kita akan Buka News Apapun Kalau Indonesia Malaysia Irak Kita akan Dengar Kabar yang Pasti-pasti Terbalik Mungkin Penduduk Palestina Ditembak Polisi Israel Atau Seperti itu Itu namanya Propaganda 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 Dan video Yang kita Kasih tadi Itu sudah menjadi Buktian Kita bisa lihat Bagaimana teroris Tiba-tiba tusuk Dengan pisau Orang Yahudi Ortodoks Karena dia Orang Yahudi Nah Dia teroris Dan coba Bunuh orang Karena dia Yahudi Tapi polisi Tidak tembak Karena dia Muslim Polisi Tidak tembak Karena itu Teror Dan harus Berhenti Karena Kehidupan Manusia Terlalu bahaya Oke Terima kasih banyak Kira Janavasa Channel Dan semua channel Yang ikut hari ini Terima kasih banyak Sudah mengikuti acara ini Jangan lupa Subscribe Like Comment And Nyalakan Bunyi Loncengnya ya Terima kasih juga Buat teman-teman Yang di live chat Terima kasih banyak Sudah Lay it out Lay it out Ya lah Terima kasih banyak Oke Sama-sama Sampai jumpa Sampai jumpa Ayo Bye Gua berkati Haleluya Sampai jumpa Horas